hai 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 halo guys para Hogwarts kaki Alex dan pemuja kafein balik lagi sama aku di channel Nendi the little barista apa kabar kalian semua hari ini ada barang opi belum atau malah lagi pada bingung nih lagi cari referensi buat dicoba di rumah nah tenang aja guys karena hari ini aku bakalan brewing beans yang bisa jadi referensi kalian untuk dicoba di rumah yang tentunya enak banget dan recommended banget nah daripada penasaran jangan lupa untuk lanjutin terus videonya dan sebelumnya aku akan tunggu kalian untuk segera pecat tombol subscribe jangan lupa untuk like juga comment dan share video aku sebanyak-banyaknya jangan lupa Oh ya jadi hari ini aku bakalan review beans ya dari daerah yang menurut aku belum banyak orang yang tahu ya menurut aku tapi itu lain banget untuk dicoba karena bis ini itu memenangkan kontes kopi spesialty Indonesia guys tahun ini keren banget kan nah makanya daripada penasaran langsung aja ini dia Binsnya Bins dari Covin Surabaya nah kira-kira apa ya guys yang langsung aja kita buka nah ternyata ini guys Sumbawa Batu Lantai oke guys langsung aja kita lihat kenapa Bins ini bisa menjadi pemenang KKSI tahun ini guys dan apa aja ke SDMLA nya nah langsung aja kita akan kupas lebih dalam satu satu persatu yuk pertama guys karena Bins ini itu berasal dari Sumbawa ya guys Sumbawa yang ada di Nusa Tenggara Barat itu nah biasanya kalau di pulau Sumbawa itu kopi banyak dibudidayakan di bagian daerah utara pulau guys nah yang disana itu merupakan daerah dataran tinggi nah seperti disana itu ada daerah agar dan batu lantai nah kopi dari Sumbawa ini itu juga biasa dikenal dengan nama kopi punik guys karena ditanam di desa punik kecamatan batu lantai di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat ya yang berada di ketinggian 1200 mdpl nah kopi batu lantai itu mulai lebih dikenal oleh para homebrewers Indonesia itu sekitar tahun 2018 ketika mulai di camping oleh pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia nah yang pada saat itu mendapatkan predikat excellence guys karena memiliki rasa yang sangat-sangat enak dan juga aftertaste yang clean nah semenjak saat itulah kopi Sumbawa batu lantai ini itu mulai semakin dikembangkan terutama oleh kompok Tani Rokam Bangkit yang dipimpin oleh Luwin Suryani nah pins eh betul lantai ini yang dikembangkan oleh eh kompok Tani Rokam Bangkit inilah yang memenangkan kontes KKSI 2020 gitu guys kedua guys kopi ini itu menjadi kopi yang spesial karena memiliki variatal lini S dan diproses secara full wash nah parah linies itu atau bahasa Inggrisnya S-line atau variatal selection line yang artinya itu bahwa variatal lini S itu adalah variatal pilihan guys yaitu adalah variatal yang berasal dari India dan dikembangkan atau disilangkan dari Arabica dan Amerika nah parah linies ini sengaja di kembangkan disilangkan itu untuk mendapatkan bibit kopi yang unggul guys dan tahan hama nah dalam perkembangannya variatal ini juga disilangkan dengan variatal Arabica berbonya sehingga ada beberapa macam ini seperti ada lini S 288 dan masih ada banyak lagi guys nah dengan karakter lini S dan juga diproses secara full wash maka sangat mungkin guys kalau bins ini itu bisa memiliki rasa yaitu fruity karena proses pesepannya yaitu full wash dan juga memiliki karakter spices nanti atau kacang-kacangan dan coklat khas dari lini S ya karena lini S itu turunan dari Liberica dan juga robusta nah ditambah lagi guys karena bins ini itu di roasting dengan profile medium nah kalau kocokin sendiri sih itu menuliskan eh testingnya adalah ini ya guys ini adalah cinema ada cinema ini ada Nougat Nougat itu kayak kacang coklat gitu dan milk coklat nah ini sangat menarik ya guys jadi bikin tambah segera pengen ruin gitu kan ketiga guys nah ini dia nih guys yang paling istimewa guys nah kenapa bisnis spesial karena bins ini pada bulan Oktober tahun ini memanahkan juara ketiga untuk kategori bins arabica full wash atau semi wash ya di kontes kopi special tea Indonesia atau KKSI yang diselenggarakan oleh AED yaitu asosiasi eksportir dan industri kopi Indonesia nah dengan menangnya kategori bins ini itu menunjukkan bahwa proses pacar panen dan pengolahan bins batu lantai ini itu sudah sangat baik guys dan sudah masuk standar special tea kopi dan tentu saja guys karena testimonies dari bins ini yang tadi sudah aku sebutkan itu sangat memukau para juri keempat guys alasannya kopi ini spesial karena di roasting oleh kopi yang yaitu roseri kondang dari Surabaya nah sekitar dua tahun yang lalu itu aku sudah pernah coba bins dari kopi yaitu Gayo Wine nah itu enak banget aku suka banget sama bins itu sayang banget tadi pas aku sebelum syuting tadi aku cari kemasannya tapi enggak ada jadi nggak bisa tunjukin ke kalian nggak apa-apa ya Nah tapi aku tahu banget guys kalau misalnya dari pengalaman itu aku tahu banget kalau semua bins dari kopi itu enak-enak semua ada buktinya loh guys karena buktinya semua koleksi bins dari kopi itu digemari oleh seluruh homebrewers dari Indonesia Nah misal kalau kalian mau beli pins juara kakak si tahun ini yaitu dari batu lentah ataupun bins-bins lain dari kofi kalian bisa langsung aja cek IG nya dan juga online store nya jangan lupa oke guys langsung aja sekarang kita akan lihat lebih detailnya untuk kemasan dan juga bisnya yuk nah oke guys sekarang nih kita akan lihat kemasannya nih ya guys bawa batu lantai ini ada beberapa testing lotsan sudah tadi aku sebutkan ini ada beberapa informasi juga ya dan di belakang ini cuma ada ada roasting date nya nah sekarang aku akan langsung buka nah ya guys begitu aku buka Nah itu aku udah langsung bisa cium baunya dry aromanya itu enak banget kayak burih-burih manis gitu oke sekarang kita akan langsung lihat pinchnya oke guys nah ini ya kalian bisa lihat ini bener-bener karakter dari Bos ini ada putih-putihnya dan ini ada kulit tanduk nih guys nih nah dan ini bisnya relatif kecil-kecil ya guys nah ya untuk roastingannya nih guys kalau dibilang medium menurut aku kalau dilihat langsung itu cukup pucat ya guys jadi mungkin menurut aku ini kayak light medium gitu tapi nggak tahu kalau di kamera nah ada yang penting ini bagus banget restingannya merata dan ini baunya enak banget manis-manis kuris jadi tambah nggak sabar untuk langsung cobain aja yuk Oke guys jadi hari ini seperti biasa aku akan brew yang 15 gram Nah untuk airnya aku bakalan pakai rasio 1 banding ini tiga belas tengah guys karena ini wash jadi supaya SDT nya enggak terlalu berat ya bisa mengontrol SDT nya nah jadi airnya itu total 203 gram Nah untuk hari ini aku juga bakalan pakai kalita pelotongnya juga kalita wave ya tujuannya sama untuk mengontrol SDT nya ya dan supaya lebih tebal gitu itu untuk airnya aku bakalan pakai suhu 90 derajat ya seperti biasa ya guys aku akan mulai 90 derajat Nah untuk seduan selanjutnya nanti biasanya akan aku turunin atau aku tinggiin untuk mendapatkan rasa yang rasanya lebih pas nah itu sih guys Oh iya guys untuk metode sedunya nah kali ini aku bakalan pakai empat kali puring Nah untuk lebih detailnya nanti aku akan jelasin sambil brewing makanya jangan skip saling detik pun oke oke guys nah ini aku udah ginding ini kayak aromanya ya guys itu enak banget ya kayak gurih-gurih manis gitu kayak permen oke jangan lupa untuk dilatahkan oke guys jangan lupa di tarik juga langsung aja kita akan mulai oke nah oke guys jadi untuk paling pertama itu 45 gram ini belum ini juga bagus ya guys ya ini masih seger banget jadi bingknya ini aku akan tunggu sekitar sampai 40 detik oke mulai lagi nah untuk puring kedua sampai 110 ya guys 155 nah ini sampai 110 atau ditambah 65 gram untuk puring ke dua value little untuk multic mistaken sampai 155 lima empat aku akan senter puling Hai nah ini agak banyak ya guys pulanginnya sampai 203 atau sampai airnya habis Oke dan sampai puring keempat atau puring terakhir kita kita tinggal tunggu turun ya guys ke-20 oke langsung aja guys kita akan serebut-serebut Oke guys ini aku sudah selesai brewingnya dan sekarang waktunya kita serebut-serebut Oke jangan lupa untuk this world nanya guys wet aromanya simet aku masih sama kayak yang yang gaya rumen langsung aja kita coba oke hai 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 selesai hai 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 Satera selesai menurut aku ini pertama itu seperti yang tadi aku udah bilang ya guys meskipun tadi aku usah coba kontrol SDT nya dengan menggunakan kalita dan suhu 90 tapi tetep aja ini memang karakter full boss ya guys memang asyiditinya cukup bright di sini dan menurut aku apa ya guys SDT nya itu bukan ke arah yang orange atau sitrus gitu Nah tapi menurut aku ini lebih ke other food kayak mungkin peach atau Apple aku sih gitu nah untuk suitesnya jujur aja buat aku ini belum terlalu dapet ya setelah dan untuk bodinya menurut aku ini juga tipis ya guys cukup tipis dan menurut aku ini lebih cenderung ke arah teh malahan ya t-black seperti itu guys aku nah jadi ini memang menurut aku lebih menangan khas dari full washnya ya guys karakter full washnya daripada karakter lini S nya gitu sih guys tapi tetep aja ini enak banget dan kalian tahu banget kan pasti karena ini memang tipe-tipe beans dan rasa yang aku suka kan ya jadi ini yang enak banget sih oke guys jadi seperti biasa nah ini aku coba setelah lebih dingin dan menurut aku ini unik ya guys karena untuk acidity sweetness dan dorinya itu enggak nambah ya sama kayak tadi gitu nah cuman guys ada sesuatu nih guys yang unik karena menurut aku ini setelah aku cobain lagi dari itu aftertaste nya tulis aftertaste nya itu kayak ada floral nya gitu nah itu mengingatkan aku pada rasa Liberica guys yang pernah aku coba nah ini ada linknya di atas kalian bisa langsung nonton aja nah menurut aku itu itu kayak bunga gitu kayak bunga kenangan ya guys mungkin nah itu unik banget sih ya karena mungkin ini juga keturunan atau persilangan dari Arabica dan Liberica ya guys jadi mungkin dia bisa punya rasa suara juga nah itu sih guys menurut aku jadi ini unik banget nah jadi mungkin itulah salah satu alasan juga ya guys para juri itu memberikan nilai yang bagus nilai yang positif pada Bins ini sehingga Bins ini bisa menangkan KKSI tahun 2020 gitu guys jadi ini memang recommended banget buat kalian untuk kalian yang lagi mencari referensi Bins ya dari Sumbawa yang unik banget dengan karakter khas lini S dan juga full-res ya yang kuat gitu guys Oke guys jadi sekian dulu video aku kali ini tentang review dan Bintesting Bins pemenang KKSI di tahun 2020 yang sangat-sangat menarik yaitu ini ya guys Sembawa batu lantai dari Kofin Surabaya nah ini sangat menarik banget dan aku berharap Bins ini bisa jadi salah satu referensi kalian untuk dicoba di rumah dan aku juga berharap kalian suka dengan video ini dan semoga video ini bisa memberikan pengetahuan ke kekayaan juga ya tentang Bins dari Sumbawa ataupun sel-usul variata lini S ya dan jangan lupa untuk selalu dukung aku selalu dengan cara subscribe like comment dan share video aku sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa ya kopimu selalu sendiri dan minum kopinya bareng aku selamat menikmati